Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Persija Jakarta bisa melirik sosok bomber 20 miliar dari Brazil apabila membutuhkan pemain asing baru di lini serang. Lantas, bagaimana Kiprah Persija? Di awal musim ini Persija Jakarta tersiok-siok dengan performa inkosistensi. Persija Jakarta terdampar di papan tengah kelas main sementara Liga 1 2024-2025. Klub berjuluk Macen Kemayoran itu berada di posisi ke-8 kelas main sementara dengan raihan 9 poin dari 7 pertandingan. Hal tersebut tak terlepas dari Persija Jakarta yang masih memiliki satu titik lemah yang berdampak pada produktivitas gol lini depan. Di mana lini depan Persija Jakarta tampil labil. Lini depan Persija Jakarta total mencatatkan 5 gol. Catatan itu tentu saja harus lebih didongkak Persija Jakarta demi mengajar target juara. Satu opsi menarik hati yang bisa dimanfaatkan keduanya yang ini mendatangkan tambahan amunisi musim gol baru di paruh musim. Dan satu opsi yang bisa dipertimbangkan datang dari pemain grade seri A Brazil bernama Glewison, Yago, Souja, Lisboa atau Akrabi Sapa, Pikachu. Lantas apa sebabnya? Menilik performa Pikachu beberapa musim terakhir layak bagi Persija Jakarta dan Persibaya Surabaya juga berminat. Mengingat musim 2023-2024 Pikachu mampu membukukan 7 gol dari 1 asis dari 40 pertandingan. Dan terkini Pikachu mencatatkan 2 gol dan 4 asis dari 25 laga bersama Portaleza Esporte. Bagaimana kan Persija Jakarta jika tertarik mendatangkan Pikachu? Kan Persija Jakarta mendatangkan Pikachu terbuka lebar. Mengingat pemain berusia 32 tahun tersebut itu hanya memiliki kontrak satu musim ke depan bersama Portaleza Esporte. Tepatnya bakal berakhir pada 31 Desember 2025 jika ingin melihat atau lebih berhemat Persija bisa mengajukan proposal peminjaman Pikachu sampai akhir musim dengan opsi pengembalian permanen setelah kontraknya usai bersama Portaleza. Hal itu membuat untuk menciatasi market palu Pikachu yang saat ini berada di angka 20,86 miliar. Menarik nantikan apakah Persija Jakarta bakal menambah kekuatan baru di lini depan dengan menggait Pikachu. Atau bakal ada nama lain yang akan dibungkus.